Oke teman, simak cara pendongkelan bahan bonsai kelapa yang batangnya besar Yang dari hasil ground ya teman ya Cara amannya gimana, simak videonya, jangan di skip Dan jangan lupa subscribe Satrio Baja Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Satrio Baja Channel semuanya, sahabat bonsai mania semuanya di seluruh Nusantara Salam Satu Obi, Salam Bonsai Mania dari Satrio Baja Channel Terungakung Oke, buat kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung dengan cara tonton, like, komen, bagikan, dan subscribe Yang masih setia bergabung di Satrio Baja Channel, terima kasih ya teman ku ya Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas cara aman pemindahan bahan bonsai kelapa dari hasil ground ya teman ya Dari hasil ground yang batangnya sudah besar, seukuran paha ya teman Caranya kita bersihkan daunnya seperti ini ya Seperti yang di awal video tadi Pelepah-pelepah daun sudah saya buang ya Sudah saya buang, saya bersihkan Daunnya sudah bersih seperti ini Dan ini besarnya segini teman teman ya Ukuran batangnya seukuran ini Nah, seukuran ini Nah teman ya Ukurannya seukuran paha dewasa kurang lebih ya teman ya Dan gimana cara aman ya teman, untuk cara proses pendongkelannya Simak videonya, jangan di skip biar gak gagal paham ya teman ya Nah, ukuran sepaha dewasa Nah oke, pokoknya tetap lanjut simak videonya di Satrio Baja Channel Dan jangan di skip-skip teman ya Biar kawan gak gagal paham ya teman ya Biar kawanku gak gagal paham Gimana cara amannya Untuk kawan-kawan pemula semuanya Cara mendongkel Bahan bonsai kelapa yang Batangnya ukuran besar Dari hasil ground atau dari kebun ya teman ya Karena Buat kawan-kawan pemula semuanya Tentunya banyak yang belum tahu caranya ya teman ya Cara amannya Dan mungkin atau di kebun kawanku Ada pohon kelapa yang Gerdil Yang lainnya sudah pada tumbuh besar Dan yang Gerdil itu gak bisa besar-besar ya Kawan bisa lakukan cara ini Nah Atur jarak seukuran itu ya teman ya Untuk proses penggalian Atur jarak seperti itu tadi Seukuran Lima telapak tangan ya Lima jari ya Jarak keliling dari Bonggol itu Lima jari keliling Dan usahakan Digali sampai Dasar ya Sampai dasar Sampai bonggol Atau sampai Pusat akar Waktu tanam awal ya Dan gunakan Sabit Atau alat apapun Yang tajam Supaya akar Tidak banyak yang rusak ya teman ya Supaya akar itu Tidak banyak yang rusak Kalau kita gunakan dengan alat yang tajam ya teman ya Nah Kalau kita menggunakan alat tumpul Nanti akarnya banyak yang busuk ya teman ya Banyak yang busuk Oke teman Setelah seperti Yang saya jelaskan tadi Sudah saya geli Dengan sabit tajam ya Kita biarkan tanahnya ini Jangan sampai lepas ya Usahakan tanahnya ini Jangan sampai Ambiar ya Kalau bisa tanahnya itu Kita bawa ya Kita bawa Terus kemudian kita bungkus ya teman ya Usahakan tanahnya itu Jangan sampai Ambiar ya Jadi untuk pendongkilan Usahakan tanah tetap Ikut di bonggolnya Gunakan sabit seperti ini ya teman ya Nanti setelah seperti ini teman ya Akar yang bekas potongan yang rusak ini Kita potong Pakai besok yang tajam ya Supaya tidak terjadi pembusukan akar Oke teman Nah sekarang saatnya Saya mengangkat Bahan bonsai kelapa ini teman ya Simak terus ya prosesnya teman ya Seperti apa langkah berikutnya Nah seperti ini teman ya Kita angkat Kemudian kita cek ya Dan penggalian ini sampai Dasar akar ya Sampai dasar akar Dan tanahnya masih Kita biarkan Untuk Mempertahankan kehidupannya Di masa mendatang Setelah kita Tanam di pot Atau di Ember ya teman ya Nah nanti akar-akar yang Seperti ini Kita potong bersih Kita rapikan Dengan pisau ya Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jairo Terima kasih telah menonton!